kita itu kan orang muslim orang mu'min rumah kedua, kalau bisa rumah pertama itu di masjid kalau orang mu'min itu di masjid itu ayam itu seperti ikan ada di di air nih ada ikan yang tidak suka di air berarti ikan ini ingin digoreng gitu Pak ya anak ikan kok gak suka di air berarti ikan ini inginnya digoreng ini orang iman Islam kok gak tahu senang di masjid ya senang digoreng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada ungkapan begini Pak barang siapa yang mendahulukan perintah Allah maka Allah akan mendahulukan kepentingan dan kebutuhannya jadi kalau kita mendahulukan perintah Allah maka kita akan didahulukan Allah tentang kepentingan kita tentang kebutuhan kita kebutuhan kita kan banyak Pak kepentingan kita kan banyak contoh contoh begini aja Pak ya saya itu juga masih belajar ya saya tidak ingin dengar adhan itu di rumah ya kejuali kalau sakit ya dengar adhan dimana di masjid jadi pas adhan kita sudah di masjid kita usahakan kita upayakan ini salah satu adalah mendahulukan perintah Allah maka Allah pasti akan mendahulukan kepentingan kita mendahulukan kebutuhan kita nah ini kan ada jadwalnya Pak ya jadi rumah namanya kalau maghrib itu jam 5 50 ya kita berangkat dari rumah Alhamdulillah ini kan sudah banyak pangsiun kan Pak ya jadi sudah tidak banyak ngurusi yang lain kurang 5 menit atau kurang 10 menit itu langsung berangkat ke masjid upayakan adhan itu sudah di masjid wah kalau Rasulullah Rasulullah itu kan adhan di rumah iya ya karena Rasulullah itu datangnya terakhir Pak Rasulullah datang masih dikomati oleh karena itu ada ulama sebagian ulama yang mengatakan imam itu sunnah datang terakhir termasuk khotip itu sunnah datang terakhir ada ulama yang mengatakan begitu tapi nak kalau sekarang khotipnya datang terakhir ya tak mirip bingung wah gak tak kok inopoy gak tak kok inopoy begitu aja ya jadi kita upayakan ya kita upayakan adhan sudah di di masjid kita itu kan orang muslim orang mu'min rumah kedua kalau bisa rumah pertama itu di masjid Pak ya kalau orang mu'min itu di masjid itu ayam itu seperti ikan ada di di air ini ada ikan yang tidak suka di air berarti ikan ini ingin digoreng gitu Pak ya ini ada ikan kok gak suka di air berarti ikan ini inginnya digoreng ya dipanasi ini orang orang iman islam kok gak tapi seneng di masjid ya seneng digoreng gitu lah ya kita upayakan saya itu terinspirasi terinspirasi dari ayahnya mbah saya Pak kalau di pengangin ada yang namanya Kiai Wirai ya itu saya dengar cerita-cerita dari orang tua-tua itu Kiai Wirai itu tidak bisa diberi salam tidak bisa ditegur ya apakah orangnya sakpi tidak jadi diteri salam gak bisa Pak ditegur itu gak bisa ternyata saya tanya kepada orang tua-tua itu kenapa karena setiap ketemu yang Wirai dia dulu yang menegur dia dulu yang menegur jadi gak bisa ditegur gak bisa di dikasih salam ketemu Assalamualaikum duluan dia ketemu menegur dulu nah ini coba kita saya berkeinginan juga menyontoh-nyontoh meskipun tidak 100% ya paling tidak ya semacam tadi sebelum adhan itu saya upayakan sudah di di masjid jadi barang siapa yang mendahulukan poin ta'ala ini secara Allah akan mendahulukan kepentingan dan kebutuhan kita insyaallah ya mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua yang menekasih keturunan mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha yang menekasih jodoh mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handi tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton